Intro Berkas perkara 3 tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan pembuangan jenazah Henisa Putra dan Salsabila yang melibatkan oknum TNI Angkatan Darat diserahkan dari penyidik pusat polisi militer Angkatan Darat kepada Auditorat Militer T2 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut Penyerahan berkas perkara dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan proses penyidikan atas ketiga tersangka oleh pusat polisi militer Angkatan Darat Selanjutnya, proses hukum dan persidangan dilaksanakan oleh pihak Auditorat Militer T2 Jakarta Dan Kusfomat Ledgen TNI Chandrawar Senanto Sukocho yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa penyidik pusat komat sudah melaksanakan penyelidikan secara lengkap dan cepat guna menemukan bukti dan motif tersangka melakukan perbuatannya Apa yang dilakukan oleh mereka kalau ditanyakan oleh para wartawan apa yang menjadi motif yaitu upaya dari mereka untuk melepas tanggung jawab Ataupun melakukan tindakan menghilangkan bukti-bukti yang menghubungkan mereka dengan awalnya adalah kesalahan launitas Namun ini berlanjut menjadi sebuah tindak judana yang di luar batas atau di luar peri kemanusiaan Kami selaku pemusat Polisi Militer Angkatan Darat atau penyidik yang menangani kasus ini bersyukur bahwa kasus ini segera dapat kami selesaikan dengan baik dan telah kami limpahkan kepada Auditor Militer yang tentunya akan memproses ini kepada proses hukum selanjutnya Polnel Prianto itu papirannya adalah dan demikian pula dengan kopal karena ada dua satuan juga kita kirim kepada masing-masing komandan korem Setelah selesa itu nanti konsep net konsep keputusan penyerang perkara diserahkan kepada saya selanjutnya saya akan serahkan limpahkan ke pengadilan untuk disedangkan Saya selokot milti akan bekerja ekstra krat dalam waktu satu minggu perkara ini sudah harus saya kirimkan kepada masing-masing papiran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!